Baik Pak Sofian, kita teruskan tadi. Ada yang mengatakan bahwa pada saat order baru melaksanakan atau mengakukan hutang kepada YMF, ada syarat-syarat yang diberlakukan sehingga akhirnya membuat kita terikat. Dan akhirnya itu tidak pernah diketahui publik, tak ada transparansi, sehingga kemudian yang terjadi adalah bahwa kita memang sudah ada ikatan hutang yang cukup lama yang harus dilunasi oleh bangsa Indonesia. Nah kini dengan adanya kontrak-kontrak dengan negara-negara seperti Tiongkok, apakah kemudian kita bisa menjamin bahwa tidak akan menyeret kita kepada kondisi yang sama seperti dulu? Kalau saya melihat ya, bahwa yang pertama tentu saja bahwa kita sekarang ini berbeda dengan zaman daripada order baru yang tidak ada keterbukaan ya. Sekarang ini kan kita tahu persis bahwa mereka sudah perusahaan bank-bank negara itu sudah go public. Jadi semua harus juga dilihat oleh public dan dikomentarin oleh public juga. Dan itu selalu yang terjadi kalau itu public company ya. Dan yang kedua memang bahwa kita harus memperbaiki dan selalu up to date daripada pengawasan, daripada Bank Indonesia, daripada OJK. Saya rasa sih kita sih mendukung saja bahwa itu memang tetap harus kita lakukan kehatian-hatian itu. Cuma jangan kehatian-hatian itu membuat pembangunan kita itu mandat. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nanti kritiknya lain lagi. Kalau tidak ada pembangunan, pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah dan segala macam. Jadi kita harus balance lah ya. Melihat itu jangan satu beliak tapi melihat juga daripada keseluruhan. Kenapa pemerintah itu melakukan hutang itu. Kenapa bank-bank itu yang juga mempunyai manajemen profesional itu juga mau menerima itu. Tentu pasti ada untuk yang mereka lihat juga untuk ruginya semua itu ya. Jadi kita boleh memberikan nasihat-nasihat dan segala macam. Tapi saya tidak melihat kita ini begitu khawatirnya. Sehingga akhirnya lebih baik tidak usah membangun saja kan. Jadi tidak ada risiko sama sekali. Tapi siapa yang kesimpulkan rakyat kita dan bagaimana kita menyelesaikan pembangunan dan lain-lain ini di sini. Oke baik saya tanyakan ke ibunya terlebih dahulu. Cukup transparan kah pemerintah dalam hal ini untuk membuat strategi utangnya? Ya kalau utangnya utang pemerintah itu memang tampaknya harus dikritisi. Dan yang paling kuat bisa mengkritisi itu harusnya DPR. Karena semacam kontrak dan sebagainya itu kan bisa dikategorikan apakah itu rahasia negara atau bukan. Ya jadi yang berhak mengawasi langsungnya itu DPR. Kalau ada masalah di BPK kemudian di audit gitu ya. Jadi itulah dua area pengawasan kita. Nah yang ke publik mana? Nah ini yang keterbatasan informasi ini yang menjadi perlu. Saya sangat mendukung kalau memang akan ditransparansikan inilah kontraknya begitu ya. Di upload ke publik. Diawasi oh ini bunyinya begitu. Itu akan sangat baik. Jadi publik memahami tidak sedikit, tidak separoh-separoh. Saya pikir itu perlu didukung ya. Transparansi kepada publik. Karena kalau yang sekarang terjadi itu kelihatannya tidak seperti itu. Kalau yang sekarang kan DPR lah yang sangat kuat dan kalau ada masalah BPK lah yang masuk. Jadi ini pengawasannya modelnya masih seperti ini. Kayak ada semacam deal yang tidak terbuka begitu menurut Anda? Ya saya melihatnya bukan masalah deal tetapi proses transparansinya lewat mana. Karena kemudian ada tanda kutip ini ada yang rahasia loh. Rahasia negara namanya. Tidak boleh nih sembarang difotokopi misalnya untuk wartawan atau untuk akademisi melihat gitu. Itu tidak segampang itu gitu ya. Karena hanya boleh kalau kita berada di dalam lingkup birokrasinya. Jadi ada hal-hal yang apakah kontrak itu rahasia negara? Itu pertanyaannya. Kontrak-kontrak yang dilakukan atas nama negara untuk membangun infrastruktur. Dan kemudian kalau ini swasta. Di swasta pun demikian bank juga tidak akan serta-merta membuka. Misalnya Bang Mandiri, Bang Pemerintah tadi akan membuka isi kontraknya detail gitu kan. Saya tidak melihat itu segampang itu gitu ya. Jadi dalam hal ini publik tidak bisa ikut mengawasi. Jalurnya nanti adalah mekanisme lewat Menteri BUMN yang mengawasi bank-bank yang kalau ini BUMN. Jadi mekanismenya membuat ini rumit untuk mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Pak Sofian tanggapan Anda? Ya saya pikir si misalnya maunya si oke-oke saja. Sebagai public company sebenarnya mereka itu semua bisa dilihat itu. Dan pengawasan daripada Menteri BUMN, BPK dan lain-lain itu pasti ada ya. Jadi saya tidak terlalu khawatir yang namanya kalau bank-bank BUMN dan lain-lain itu. Sejak kejadian 97-98 dulu betul-betul sekarang pengawasan Bank Indonesia, OJK cukup ketat menurut saya ya. Dan itu tidak ada lagi yang kita khawatirkan bahwa dirahasiakan di sini dan di situ. Bahwa rahasia daripada bisnis itu selalu ada ya. Di dalam persaingan itu selalu ada. Itu juga yang terjadi daripada pinjaman-pinjaman swasta dan lain-lain itu ya. Tapi menurut saya ya, selama pemerintah tidak menjamin swasta punya kalau ada apa-apa dia di luar negeri, dia dia tanggung jawab dengan bank-bank yang dia pinjam uang di luar negeri itu. Saya pikir itu yang paling penting kita tekan. Bahwa itu sama sekali tidak akan pemerintah tidak akan bail out lagi seperti yang terjadi 97-98 ya. Jadi saya pikir selama itu kita konsekuen melaksanakan, saya tidak terlalu khawatir. Karena bank-bank luar negeri itu juga tidak bodoh kasih pinjam bank swasta itu untuk mereka harus merugi dan melihat juga cara hukum Indonesia belum jelas juga. Pasti mereka banyak pegangan-pegangan yang mereka tahu bahwa garantinya itu cukup untuk mereka memberikan hutang itu ya. Jadi saya juga tidak takut itu. Juga banyak sekali hutang-hutang perusahaan dengan anak dan induk perusahaan itu ya. Jadi itu seperti Toyota, saya katakan tadi kasih kepada Toyota sini pinjaman yang lebih murah dan lain-lain. Itu biasa saja. Sebab itu ada underlying transaction-nya dan mereka saling juga membantu dalam rangka persaingan itu saya pikir biasa dan wajar-wajar saja dalam bisnis ya. Jadi Anda tetap yakin dan optimis sistem keuangan kita akan kuat menghadapi ataupun peningkatan hutang ini? Saya percaya kita punya kemampuan untuk itu. Kalau tidak sampai sekarang tentu kita lebih parah lagi ya. Kalau tidak melihat bagaimana ketatnya daripada peraturan bank Indonesia dan OJK sekarang ini ya. Saya betul-betul merasa itu dan saya percaya bahwa bank-bank asing di luar negeri yang memberikan pinjaman juga tidak perusahaan-perusahaan yang bodoh ya yang tidak hadap pegangannya sehingga bisa saja dikasih uang-uang itu sehingga satu saat terjadi krisis orang Indonesia. Nanti dia nggak bisa mengambil kembali daripada apa yang risiko yang telah diberikan dan jaminan-jaminannya itu. Jadi semua saya pikir dia harus pertimbangkan. Bahwa pemerintah harus mengawasi, mengikuti, memberikan segala peringatan-peringatan dan lain-lain. Saya setuju sekali ya bahwa ini penting dan untuk ini tentu pengalaman kita 97-98 itu nggak perlu kita ulangin lagi dan juga tidak perlu kita takutin itu jadi mau-mauk sehingga kita tidak bisa membangun gitu. Itu saja suruh saya. Baik. Terima kasih Pak Sofian Mandi sudah berbagi bersama kami sore hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Bu Nina, kata terakhir dari Anda mengenai utang negara ini. Ya, jadi yang perlu kita titik beratkan sekarang perhatian kita kepada jaring pengaman sistem keuangannya. Mungkin itu yang akan menjadi pintu terakhir kalau ada permasalahan di perbankannya. Kalau ada kegagalan bayar pada saat utang swasta tidak mampu dibayar. Nah, kalau utang pemerintah kan jaminannya pemerintah gitu. Tapi kalau utang swasta kan nggak ada jaminan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nina sudah memberikan masukan-masukan dan juga pandangan Anda tentang utang negara saat ini. Dan sudah bergabung bersama kami di Prime Prime Talk.